Uwissu, hello ningen nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo E.g. Nobrian seka youtube channel Kali ini kita kembali lagi di Dragon Ballu Regens Anti-metal Beast Gohan Bersama dengan Cell Perfect Cell Karakter kesukaan saya Yang sekali ya Cell ini Saya kurang bintangnya Saya berharap saya punya bintang 9 Tapi ya, itis what itis Karakter ini luar biasa bagus Apalagi di meta Beast Gohan ini ya Kalian bisa lihat sendiri Kemampuan yang jadi utama adalah Anti-Hybrid Saiyan 30% damage ya Damn, dan tambahan 20% Jadi totalnya ada 50% damage Melawan Hybrid Apalagi jika kalian punya bintang yang cukup banyak Karakter ini luar biasa Namun Karakter-karakter sekarang itu punya boost ya Karakter baru Kalau karakter boost itu sudah kehilangan Boost PVP-nya Wah, gampang pak Untuk Perfect Cell sangat mudah ya Karena kalian sih Lihat aja sendiri Banyak orang menggunakan karakter baru Karena boost tersebut Defense-nya kalau tidak salah Nambah 25% Damage nambah 25% That's a lot bro Jadi itu sih Kita kali ini akan menggunakan Perfect Cell Bersama dengan 1718 Yang mana saya pakai di video sebelumnya Agar mempermudah kemenangan Lalu Beast Gohan Mengapa saya Beast Gohan Atau Mengapa saya menggunakan Beast Gohan Ya karena kalian suka Beast Gohan Ya saya lihat Video yang tidak Menggunakan Beast Gohan itu Yang nonton lebih sedikit daripada Yang menggunakan Beast Gohan Jadi ya saya menggunakan Beast Gohan Selain itu Dengan menggunakan Beast Gohan Saya aman Ya Aman untuk Ngapa-ngapain Karena karakternya punya cover change Melawan Strike dan Blast juga Kalau tidak ya Punya Endurance Ya Kalian bisa menggunakan Revive Frieza juga Sebenarnya Tergantung selera lah Ya Karena Revive Frieza aku masih Bintang 6 sih Kurang Sebagai Bintang 6 itu kurang pak Ya Apalagi tim ini Tidak Atau bukan timnya Frieza Jadi sinerginya kurang Namun bisalah Dipakai Itu sih Sekiranya untuk penjelasan Ini literally Bisa dibilang Future Slash Android Team Dengan leader Beast Gohan Gitu sih Jadi Itu sekiranya Pembahasan Sedikit Kita langsung aja ke game Pertama Let's go Oke Kali ini Lawan kita Beast Gohan Jadi anti Beast Gohan video itu Ya musuhnya harus Beast Gohan ya pak Itu yang sulit sih Kadang saya lawan Apa Karakter yang tanpa Atau tim yang Tidak ada Beast Gohan Namun gameplaynya bagus banget pak Seru Namun ya Itis buat itis Dan rank saya disini Sudah 70 ya Jadi rata-rata Musuhnya sulit Kalau enggak ya Memang Si Gohan itu Apa Meningkatkan kemenangan Kalian Pasti Karena ya Kalian pakai Beast Gohan Bisa menang terus Walaupun Permainan Atau permainan kalian Ya baik Kita Jalan Oke Pelemahan Apa namanya Cell Itu Selain Bintang saya Rendah Nah yaitu Kayak harus Mengisi Gates Untuk mencapai full power Itu sih tantangannya ya Namun sekarang Ya not that bad Karena dengan Equipment baru Atau Awakened Equipment dari Cell Itu Jadi lebih mudah Pasti Nah ini Dia kemampuan Dari Beast Gohan Ya Ya terjadi Damagenya Enggak jelas Oh ya BTW Jangan lupa Untuk nonton Socase Beast Gohan Yang Full Zenkai Oke Saya Langsung Full Tapi Damagenya Sakit banget Kita drop Disitu Haha Tepuk Tepuk Oke Musuh Terlalu Lama Menunggu Yes Kita akan Coba Terang Namun Kemampuan Pan Disini Sangat Sangat BTW Ya Sabuk Kemampuan Pan Disini Mengurangi Apa Namanya I Itu Mengganggu Saya Untuk Kill Pan Karena Ultimate Karakter Ini Kayak Truck Apalagi Melawan Air Beat Yang Sejali Tidak Bisa Kita Lihat Ya Sudah Kecil Oke Kelihatan Oke Kami Ata Nice Dwe Gitu Wow Kita Drop Lagi Sialan Sialan Ini Bocor Lagi Over C Gana Yes Sir Kita Strike Cancel Mungkin Tetap Kita Bisa Kalah Loh Kwi Tb Medar An Oh 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 kalau kekuat belum mati itu dalam bahaya kita bos Hai ayo kita tutup saya selalu setelah dua kali ya tetep keamanan kurisus udah kecil reng apakah mati tidak kenapa karena musuh Hai temen-temen punya itu sih ah reflek saya jelek punya apa netralisir what the hell is this ya ya bayi netralisir elemen kalau tidak dia mati pasti dan bintang yang saya sudah kurang banyak dan itu ya bayang dia setelah racing rasti tidak jelas dioran resikonya sangat tinggi ini tinggal kita kill aja sih sebenarnya dengan ultimate dan future Gohan itu tidak akan bisa kill saya apalagi bisnis Gohan sebagai last man standing itu seram aneh-aneh dan juga bagus Oke go immediately ternyata dia mengubah playstyle ya Pak terus dia mau ngapa-ngapain no problemo walaupun future Gohan ini bagus Pak kalian bisa lihat sendiri timnya kalau kalian punya bisa kalian pakai untuk solusi lawan bis Gohan ini musuh yang seram sekali hai 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 hybrid full ya Hai dan biasanya kalau tim kayak gini itu equipmentnya bagus Pak Hai yang mana demagenya nggak ngotak hahaha kita lihat seperti apa ya saya pun lupa kalau gamenya seperti apa ya cari musuh kayak gini itu sulifah musintik namun apalagi untuk sobek dem Oke dia bestalnya seperti saya betulnya terima dan turin Dragon Ball nya ini salah satu kemampuan hal ya itu menghancurkan Dragon Ball di sini hai 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 melakukan hal yang beresiko belas sambil ngisi GJR Pak di sini lah hai 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 nah sekali kita tidak punya blue card kata terlebih dahulu preselnya seperti apa ini harusnya enggak mati ya komponnya kepanjangan yang isi kids lagi kemungkinan ya Pak harus full power untuk mengalahkan musuh seperti ini oke berhasil akhirnya kita kompon pertama mau drop gak berhasil Pak eh enggak mati sih it's musuh belum pulsa jadi cuma juga enggak terlalu sakit step ini musuh saya cukup sulit di gameplaynya kayak gitu oke kita hapus Tanish ah dia gameplay macam apa itu mudur langsung karena biasanya musuh akan melakukan hal-hal yang aneh demet sulit Pak musuh saya ini sulit Pak perfect Yokata ini akhirnya kita come back drop di sini dan racing-rass mungkin ya eh sulit Pak apakah ketebak saya lupa tebak di game kalau ketebak pusing kita Pak kayaknya saya perlu menggunakan tim broken ya tim Tian Xinhan ya hehehe Tians Xinhan 17-18 Cell namun Tian sendiri bintangku berapa sih 6 ya not bad lah oke kita agree immediately karena nunggu itu sudah nggak efektif untuk lawan musuh seperti ini saya drop oke siap-siap untuk tackle something nggak ada yang oke yes sir timingnya dia berubah oke saya drop disitu ini nggak sakit sih tapi sakit juga sih hehehe bintang 9 itu mati itu pak di showcase-nya makin keren nah nih dia Slender karena dia melakukan keselan patah walaupun dia gameplaynya luar biasa bagus sih dia sulit untuk kita tangkep dalam hal combo ya hehehe dia malu oke game terakhir musuhnya adalah karakter yang salah saya paling tidak suka untuk meta ini yaitu broli broli ini adalah alasan mengapa 17-18 itu menghilang dari meta karena nisi JT Miro yoke bisa tidak efektif ya Hai jalan kau ha ha set-step ya lewat belas tetep untuk keamanan tapi tuh aman Pak jangan banyak set-step elemen saya drop di sini bro dia Pak musuh mau drop sialan oke oke musuh nge-drop ya itu tadi ya untuk saya siap-siap kita dapetkan sedikit kita angkep kita Pak kita cancel di sini lagi sekali kita cancel disitu kalau musuh ganti karakter saya rising-rise siapa resiko-resiko oke kita hanturnin Dragon Ball dia juga sakit sih oke full fullscreen saya mau rising-rise gak jadi Pak kita langsung blue card jalan kan Vanish musuh sakit sekali terus sih Pak tapi kita harus serius Pak main wvp itu pasti berkeringat Pak nah ini bahaya oke oke gameplay musuh sudah terserap dengan baik drop di sini dan Y Syirah yang penting Broly itu mati sudah kita lancar jaya Pak jadi ancaman kita ada dua Bish Gohan dan Broly namun lebih baik Broly kita serang karena Bish Gohan punya endurance ya kita rising last lebih dahulu nice hai 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 hitri-hswek ya hitri-hswek ya baik ya site-swek kalau orang sudah hampir kalah itu kadang orang melakukan hal-hal yang aneh ya oke contoh mitring strike ke-sep-sep Nesu menang kita Pak yes sir sayang ini bukan strike ini plus semua oke kita uuuh kisah ya berkurang sialan harusnya mati itu sih gara-gara gara-gara sial pancan ya oke sebenarnya perfect sih kita tadi oke kita kabar-kabar sahabat perfect ya orang panik itu kadang seperti itu ya emang drop tapi nggak berhasil jalan tukar tau-baunya sih yes mati kan ya mati lak kesa ngapain bangke ini gitu emero yoi itu slow animation saya beruntung alhamdulillah kita belas saja agar tidak diapa-apain pancan mana ini pancan jalan ya dong nengs nengs nyata oke kalaupun sel mati it's oke sel sudah berusaha oke kita bisa skill pancan gini gurus dia saya mau lf disini sih niatnya tapi lihat aja sendiri ini ya ini dendam dari sel melawan gohan ya dia nggak set step hehehe tersekalih unit sudah titik lah musuh sudah menggunakan vanish jadi saya tinggal main mana-mana jadi jadi itu sekiranya itu video kali ini style f dengan judusnya future 1718 terima kasih terima kasih terima kasih